Alexandria Alexandria adalah kota terbesar kedua di Mesir dan kota terbesar di pantai Mediterania letaknya di tepi barat Delta Sumai Nil didirikan pada tahun 331 sebelum masehi oleh Alexander Agung Alexandria berkembang pesat dan menjadi pusat utama peradaban Helenik yang akhirnya menggantikan Memphis di Cairo Raya saat itu sebagai ibu kota Mesir disebut sebagai pengantin Mediterania secara internasional Alexandria adalah tujuan wisata populer dan pusat industri penting karena jaringan pipa gas alam dan minyak dari Suez kota ini terbentang sekitar 40 km atau sekitar 25 mil di sepanjang pantai utara Mesir dan merupakan kota terbesar di Mediterania kota terbesar kedua di Mesir setelah Cairo kota terbesar keempat di dunia Arab dan kawasan perkotaan terbesar ke sembilan di Afrika kota ini awalnya didirikan di sekitar pemukiman Mesir bernama Rakotis yang menjadi kawasan kota Mesir Alexandria berkembang pesat menjadi pusat utama peradaban Helenik dan menggantikan Memphis sebagai ibu kota Mesir pada masa pemerintahan Firaun Petolomeus yang menggantikan Alexander status ini dipertahankan selama hampir satu milenium melalui periode pemerintahan Romawi dan Romawi Timur hingga penaklukan Muslim atas Mesir pada tahun 641 Masihi ketika ibu kota baru didirikan di Pustam kemudian diserap ke dalam Cairo Alexandria terkenal karena mercusuar Alexandria yaitu Paros salah satu dari tujuh keajaiban dunia kuno perpustakaan besarnya menjadi yang terbesar di dunia kuno dan pengkuburan katakombe komel Sokava salah satu dari tujuh keajaiban abad pertengahan Alexandria merupakan pusat intelektual dan kebudayaan Mediterania kuno pada sebagian besar zaman helenistik dan zaman kuno akhir kota ini pernah menjadi kota terbesar di dunia kuno sebelum akhirnya diambil alih oleh Roma kota ini merupakan pusat utama kekristenan awal dan merupakan pusat patriarkat Alexandria yang merupakan salah satu pusat utama kekristenan di Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 641 sebagian besar kota ini telah dijarah dan kehilangan maknanya sebelum muncul kembali di era modern sejak akhir abad ke-18 Alexandria menjadi pusat utama industri pelayaran internasional dan salah satu pusat perdagangan paling penting di dunia karena kota ini memperoleh keuntungan dari koneksi darat yang mudah antara Mediterania dan Laut Merah serta perdagangan yang menguntungkan dalam kapas Mesir sejarah zaman kuno penandalan radiokarbon pada pecahan kerang laut dan kontaminasi timbang menunjukkan adanya aktivitas manusia di lokasi tersebut pada periode kerajaan lama abad ke-27 hingga ke-21 sebelum Masehi dari sumber-sumber kuno diketahui terdapat sebuah pos perdagangan di lokasi ini pada masa Ramses Agung untuk berdagang dengan Pulau Kreta namun sudah lama hilang pada saat kedatangan Alexander sebuah desa pelayan kecil di Mesir bernama Rakotis dalam bahasa Mesir artinya yang dibangun ada sejak abad ke-13 sebelum Masehi di sekitarnya dan akhirnya berkembang menjadi kawasan kota Mesir tepat di sebelah timur Alexandria tempat teluk Abukir sekarang pada zaman dahulu terdapat tanah rawa dan beberapa pulau pada awal abad ke-7 sebelum Masehi terdapat kota pelabuhan penting Kanopus dan Herak Leon yang terakhir ini baru-baru ini ditemukan kembali di bawah air Alexandria didirikan oleh Alexander Agung pada bulan April tahun 331 sebelum Masehi setelah ia merebut satrapi Mesir dari Persia Alexander ingin membangun sebuah kota besar yang lagi di pantai Mesir yang akan menggunakan namanya dia memilih lokasi Alexandria membayangkan pembangunan jalan lintas ke pulau terdekat Paros yang akan menghasilkan dua pelabuhan alami yang besar Alexandria dimaksudkan untuk menggantikan koloni Yunani kuno Naokratis sebagai pusat helenistik di Mesir dan menjadi penghubung antara Yunani dan lembah Nil yang kaya beberapa bulan setelah pendiriannya Alexander meninggalkan Mesir dan tidak pernah kembali ke kota itu selama hidupnya setelah kepergian Alexander Raja mudanya Klaumenes melanjutkan ekspansi Arsitek Dinokrates dari Rhodes merancang kota ini menggunakan rencana jaringan Hipodamian setelah kematian Alexander pada tahun 323 sebelum Masehi Jenderalnya Petolomei Lagides mengambil alih Mesir dan membawa senasah Alexander ke Mesir bersamanya Petolomeus mula-mula memerintah dari ibu kota Mesir kuno yaitu Memphis pada tahun 322 sampai dengan 321 sebelum Masehi ia mengeksekusi Klaumenes akhirnya pada tahun 305 sebelum Masehi Petolomei mendeklarasikan dirinya sebagai Raja sebagai Petolomei satu Soter dan memindahkan ibu kotanya ke Alexandria meskipun Klaumenes terutama bertugas mengawasi perkembangan awal Alexandria Heptah Stadion dan wilayah daratan tampaknya sebagian besar merupakan karya dari Petolomeus sendiri mewarisi perdagangan tirus yang hancur dan menjadi pusat perdagangan baru antara Eropa dan Arab serta India Timur kota ini berkembang dalam waktu kurat dari satu generasi menjadi lebih besar dari Kartabo Tunisia dalam satu abad Alexandria telah menjadi kota terbesar di dunia dan selama beberapa abad setelahnya menjadi kota kedua setelah Roma kota ini menjadi kota Yunani utama di Mesir dengan orang-orang Yunani di berbagai latar belakang dinasti Petolomeus awal menjaga ketertiban dan mendorong pengembangan museumnya menjadi pusat pembelajaran Helenis terkebuka yaitu adalah perpustakaan Alexandria yang menghadapi kehancuran selama pengepungan kaisar di Alexandria pada tahun 47 sebelum Masehi tiga etnis terbesar dalam populasi adalah Yunani, Mesir, dan Yahudi pada masa pemerintahan Augustus jaringan kota mencakup area seluas 10 km persegi dan total populasi pada masa kepangeranan Romawi adalah sekitar 500.000 sampai dengan 600.000 jiwa pada tahun 115 Masehi sebagian besar Alexandria hancur selama Perang Kitos yang memberikan kesempatan kepada Hadrian dan akseteknya Dekrianus untuk membangunnya kembali pada tahun 115 Masehi kaisar Karakala mengunjungi kota tersebut pada tanggal 21 Juli tahun 365 Masehi Alexandria dilanda tsunami yaitu adalah gempa bumi pada tahun 365 di Pulau Kreta sebuah peristiwa yang diperingati setiap tahun bertahun-tahun kemudian sebagai hari horor ERA ISLAM Pada tahun 616 Alexandria jatuh ke tangan Persia Sasania kota ini sebagian besar tidak terpengaruh oleh penaklukan tersebut meskipun kaisar Byzantium Heraklius memulihkannya pada tahun 629 pada tahun 641 orang-orang Arab di bawah pimpinan Jenderal Amr Ibn al-As menyerbunya selama penaklukan muslim di Mesir setelah pengepungan yang berlangsung selama 14 bulan Gubernur Arab pertama di Mesir yang tercatat mengunjungi Alexandria adalah Utbah Ibn Abi Sufyan yang memperkuat kehadiran Arab dan membangun Istana Gubernur di kota tersebut pada tahun 664 sampai dengan 665 Mengacu pada Alexandria, Ibnu Batutah berbicara tentang sejumlah wali muslim yang tinggal di kota tersebut salah satu wali tersebut adalah Imam Borhan Odin al-Araj tokoh penting lainnya adalah Yakut al-Absi, murid Abu Abbas al-Mursi Ibnu Batutah juga menulis tentang Abu Abdallah al-Mursidi meskipun al-Mursidi hidup dalam pengasingan Ibnu Batutah menulis bahwa ia sering dikunjungi oleh orang banyak pejabat tinggi negara dan bahkan oleh Sultan Mesir saat itu Al-Nasir Muhammad Ibnu Batutah juga mengunjungi Mercusuar Paros dua kali pada tahun 1326 ia mendapati Mercusuar tersebut sebagian berupa reruntuhan dan pada tahun 1349 Mercusuar tersebut telah rusak hingga tidak mungkin lagi untuk dimasuki pada abad perkenahan, Kesultanan Mangluk menjadikan fasilitas bagi para pendagang Eropa untuk tinggal di kota pelabuhan Alexandria dan Damieta sehingga hotel-hotel dibangun dan ditempatkan sesuai keinginan para pendagang sehingga mereka dapat hidup sesuai dengan mola yang biasa mereka jalani Alexandria kehilangan peran penting dalam perdagangan internasional setelah para navigator Portugis menemukan jalur laut baru ke India pada akhir abad ke-15 hal ini mengurangi jumlah barang yang perlu diangkut melalui pelabuhan Alexandria serta kekuatan politik Mamluk Setelah pertempuran Ridhanian pada tahun 1517 kota ini ditaklukan oleh Turki Otoman dan tetap berada di bawah pemerintahan Otoman sampai tahun 1798 Alexandria kehilangan sebagian besar pengaruhnya terhadap kota pelabuhan Rosetta di Mesir selama abad ke-9 hingga ke-18 dan kota ini baru mendapatkan kembali kejayaannya dengan dibangunnya Terusan Mahmudiyah pada tahun 1820 Alexandria berperan penting dalam operasi militer ekspedisi Napoleon ke Mesir pada tahun 1798 pasukan Perancis menyerbu kota tersebut pada tanggal 2 Juli tahun 1798 dan kota tersebut tetap berada di tangan mereka sampai gerantangan ekspedisi Inggris pada tahun 1801 kemudian Inggris memperoleh kemenangan besar atas Mesir setelah itu Perancis pada pertempuran Alexandria pada tanggal 21 Maret tahun 1801 mereka mengepung kota tersebut yang jatuh ke tangan mereka pada tanggal 2 September tahun 1801 Muhammad Ali, Gubernur Onggolman di Mesir mulai membangun kembali sekitar tahun 1810 dan pada tahun 1850 Alexandria telah menguasai dan mendapatkan kembali kejayaannya sebelumnya hai 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 10 10